apakah teman-teman mengalami seperti ini setelah melakukan penggantian transistor final itu power masih belum bekerja dan setelah diukur keluar tegangan minus teman-teman seperti ini di output powernya kalau benar silakan tonton dan simak videonya ini teman-teman semoga bisa membantu mesin speaker aktif polytron ini setelah melakukan penggantian transistor finalnya dan ternyata masih belum bekerja juga ya teman-teman selanjutnya diriku akan menelusuri melanjutkan pemeriksaan di bagian transistor fast atau transistor yang bagian kecil-kecil ini teman-teman oke selanjutnya akan saya coba periksa saya tester saya tes satu persatu ya teman-teman untuk transistor multi-tester saya bisa pindah ke kali satu pom teman-teman seperti ini oke selanjutnya kita tes untuk transistornya masih bagus masih bagus ini ada transistor yang konslet teman-teman NPN KG Collector Emitternya konslet mesot akan saya coba cabut dulu teman-teman untuk transistornya terima kasih terima kasih ini teman-teman untuk transistornya jenisnya NPN ini teman-teman untuk transistornya jenisnya NPN terima press teman-teman langsung diganti saja nah ini sudah saya dapat penggantinya teman-teman ini untuk bekasnya terasa terlama terus yang baru terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke transistor penggantinya sudah terpasang selanjutnya kita coba tes dulu ya teman-teman kita nyalakan untuk cek listriknya kita tancapan dulu teman-teman selanjutnya untuk tester saya ubah ke DC 50V ini progo merah ke CT atau ke ground progo hitam ke output di bagian power yang tadi nah sekarang sudah tidak keluar tegangan teman-teman selanjutnya akan saya coba pindah progo hitam ke ground progo merahnya ke plus dan untuk tester saya ubah ke ke AC 10V posisi AC 10V teman-teman kita kasih signal di signal nah kerja teman-teman power pun sudah bekerja jadi sudah berhasil teman-teman ini bisa langsung dipasang di box speaker nya jadi penggantian cukup di transistor ini saja teman-teman untuk penggantian penggantian selanjutnya setelah penggantian transistor final dan selanjutnya untuk power yang sebelahnya teman-teman karena ini stereo power untuk channel yang sebelahnya ini progo masih di ground ini sebelah sini teman-teman output speaker nya kita kasih input nah bekerja juga teman-teman jadi channel 1 dan channel 2 semua sudah bekerja seperti ini teman-teman oke sekian dulu video dari saya teman-teman dan bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe nya dan bagi yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih sampai jumpa ketemu lagi di video saya selanjutnya